Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesentuan marah kudus. Kelampungan masalah, kebagi terhadap, dari rumah kebahan. Salve, sahabat katolik Ukraine, pemimpin gereja katolik sedunia, yaitu Paus Franciscus, menyatakan bahwa serangan aparat keamanan Israel ke warga Palestina di Yerusalem telah menghilangkan lebih dari 100 nyawa. Ini merupakan peristiwa mengerikan dan tidak dapat dibenarkan. Perlu digarisbawahi bahwa konflik antara Israel dan Palestina bukanlah konflik antara agama, tetapi politik. Di sisi lain, Israel merupakan negara mayoritas penduduknya merupakan agama Yahudi atau negara Yahudi, sedangkan Palestina, mayoritas penduduknya merupakan umat muslim atau negara muslim. Menurut Paus Franciscus, serangan tersebut juga berpotensi mengarah pada situasi yang semakin buruk dan juga bisa menyebabkan lebih banyak orang kehilangan nyawanya. Pada hari-hari ini, bentrokan yang terjadi di jalur Gaza dan Israel telah mengambil alih dan berisiko merasot menjadi spiral kematian dan kehancuran. Ujar Paus dilansir dari AFP, Minggu 16 Mei 2021. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mas menyebut bahwa Israel dan Palestina harus segera menghentikan pertempuran yang terjadi dan melanjutkan pembicaraan jelang pertemuan darurat dengan sejumlah negara di Uni Eropa pada pekan ini. Menurutnya, bentrokan itu berpotensi menyebabkan sebuah peristiwa yang tak terduga. Ia menambahkan potensi tersebut harus dicegah. Apa yang dibutuhkan sekarang adalah mengakhiri serangan roket, mengakhiri kekerasan dan kembali ke pembicaraan antara Israel dan Palestina dan tentang solusi dua negara, kata Maas. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dan membahas langkah yang bisa dilakukan Uni Eropa untuk mengakhiri bentrokan antara Israel dan Palestina. Borrell mengatakan, Uni Eropa telah melakukan upaya diplomatik yang intens untuk mencoba membantu meredakan konflik dengan mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Israel dan Palestina serta para diplomat dari negara-negara tetangga. Adapun serangan udara dari Israel di Gaza terjadi sejak Senin 10 Mei 2021 hingga kini secara total sebanyak 145 orang termasuk 41 anak-anak di dalamnya kehilangan nyawanya dan 1.100 orang lainnya mengalami luka. Sebagai negara yang menjunjung tinggi Pancasila tentu permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina tak perlu kita bawa ke negara kita Indonesia karena tidak ada hubungannya dan yang paling terbaik adalah kita mendoakan agar konflik antara Israel dan Palestina segera berakhir dan jalur perdamaian serta dialog dalam cinta kasih terjadi agar perdamaian terwujud di negara ini. Terima kasih telah menonton!